Nah, akhirnya setelah Nabi s.a.w. mengatakan seperti itu, La'uqa rojum ila'udin habasyah, Padahal kalian pergi ke negeri Habasyah, maka berangkatlah sebagian sahabat, dan itu terjadi di bulan Rojjah pada tahun kelima dari Kenabian. Bukan lima hijriah ya, beda. Kalau lima hijriah kan dihitungnya dari hijriahnya Nabi. Kalau lima Kenabian berarti sejak diangkatnya Nabi. Lima tahun setelah Nabi Muhammad s.a.w. diangkat menjadi Nabi dan Tosul. Berangkat sebelas laki-laki dan empat perempuan. Nah, yang pertama kali berangkat, Yang pertama kali berangkat hijrah adalah Usman bin Affad bersama istrinya. Putri Nabi Muhammad s.a.w. diangkat. Putri Nabi Muhammad s.a.w. diangkat. Siapa seberas laki-laki itu? Yang pertama, Usman bin Affad. Yang kedua, Abu Huzaifah ibn Uqba. Yang ketiga, Zubair ibn Awam. Yang keempat, Mus'ab bin Umayl. Yang kelima, Abu Rahman ibn Awam. Yang keenam, Abu Salaman. Yang ketujuh, Uthman ibn Mag'un. Yang kedama-apa, Amir ibn Rabi'ah. Yang kesembilan, Abu Sabrah. Yang kesepuluh, Hatib ibn Awam. Dan yang kesebelas, Suhail ibn Mairba. Allah r.a.w. anna juma'i. Itu sebelah kaki-laki. Empat perempuan. Yang empat perempuan ini, ada mahrumnya semua. Yang pertama, Rufayyah. Istrinya siapa? Usman bin Affad. Kemudian, Sahelah binti Suhail. Istrinya Abu Budha'ifah. Kemudian, Umu Salamah. Istrinya Abu Salamah. Dan yang keempat, Layla binti Abi Hazmah. Istrinya Amir bin Rabi'ah. Gitu ya. Nah. Nah ini, mereka berangkat sepunyi-sepunyi. Ya. Ada yang jalan kaki, ada yang yang kendaraan. Jadi, enggak keuntungan sekaligus sebelas orang, enggak. Iya. Jadi, mereka berangkat sepunyi-sepunyi. Ada yang pergi malam hari. Tapi, ternyata, gerakan mereka terendus juga oleh orang orang kabir Muraish. Akhirnya, mereka mengejar. Jangan sampai ini, mereka keluar dari Mekah. Dan mereka khawatir, nanti mereka akan membuat, membentuk rombong dan memiliki kekuatan. Iya. Dan tahu mereka, kemana akan mereka pergi. Akhirnya, orang-orang Kuraish, begitu sampai di pantai, ya ternyata, rombongan kapal yang ditumpangi oleh kaum muhajirin telah berangkat. Iya. Jadi, Allah kandilkan ke sebelas orang sahabat dan tempat orang sahabat yang tadi mendapati ada dua kapal yang sedang bersandar yang siap berlabuh menuju negeri Habasyah. Iya. Akhirnya, mereka segera naik dan berangkat. Ketika orang-orang Kuraish mengejar mereka, ternyata, sudah pergi. Akhirnya, sampailah para sahabat dan sahabat yang tadi ke negeri Habasyah dalam keadaan aman dan tentera. Iya. Itu bulan apa? Bulan Rujan. Hada Fira' Mustaqim